Intro Halo Beautypreneurs, kembali lagi bersama kami di MPM Beauty Saya Depi Dan saya Irfan Beautypreneurs, saat kita pakai skincare Kita pasti akan pilih skincare yang sesuai dengan kulit kita kan? Dan kita menggunakannya dengan baik dan benar Tapi kalian tau gak sih? Penggunaan skincare sering salah untuk memutuskan untuk penggantian skincare Mereka lupa untuk memberikan jeda antara penggunaan skincare yang lama dan skincare yang baru Nah apa saja akibatnya jika kita tidak menjeda antara penggunaan skincare yang lama dan skincare yang baru? Yuk kita bahas Satu, kulit wajah menjadi kering Efek pertama yang terjadi kulit menjadi kering ketika kulit kering bisa jadi skincare yang gak menggunakan itu salah Tapi disclaimer ya, ada beberapa kemungkinan yang bisa disebabkan Karena penggunaan skincare tanpa jeda atau kulit berkombinasi Yang kedua, kulit akan menjadi sensitif Jika kulit kamu menjadi sensitif Cara penggunaan skincare secara bersama-samaan Harus ada evaluasi lagi nih Apakah metodenya atau kulit produk yang kamu lintakan? Untuk mengatasi hal ini disarankan kamu konsultasi ke dokter ya Tiga, efek skincare tidak bekerja secara optimal Karena dosis yang digunakan tidak sesuai Sehingga skincare yang kamu gunakan tidak efektif Yang empat, kulit akan menjadi kusang Kulit menghasilkan sebum yang berfungsi sebagai skin barrier atau menjaga kelembapan Dan juga bisa memproteksi dari mikroorganisme Akibat kamu ganti skincare tanpa jeda, kulit kamu bisa menjadi kusang Lalu, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita mengganti skincare baru? Pertama, pakai produk satu persatu Kamu bisa ganti skincare baru secara bersahap dan jelas sekaligus Yang kedua, baca level komposisinya Setiap produk mempunyai komposisinya masing-masing Kamu harus tahu atau pahami setiap produknya masing-masing Agar kulit kamu tidak iritasi nanti Tiga, ikuti petunjuk pemakaian Saat menggunakan skincare, kamu nggak bisa menggunakan skincare secara asal-asalnya Harus ikuti petunjuk pemakaiannya Yang terakhir, agar lebih aman Kamu bisa konsultasi dengan ahlinya Tujuannya agar menghindari kesalahan dalam pemakaian skincare-nya ya Itu dia, jika kamu ingin beralih dari skincare yang lama ke yang baru Pastikan, harus ada kita waktunya ya Agar kulit kamu bisa berhentap kasih Background owner yang mau develop produk skincare sendiri Bisa langsung menghubungi MPM Beauty ya MPM Beauty, juaranya pabrik skincare Aku ingin bawa kekuatan Aku ingin bawa kekuatan PEMBICARA Perchama